Pemirsa murid kelas 7 SMP Negeri Satu Ngabang Kabupaten Landak antusias memeriksa ruang kelas pada hari pertama masuk sekolah. Calon peserta didik baru tersebut akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari. Usai mengikuti upacara penyambutan, para calon murid kelas 7 di SMP Negeri Satu Ngabang ini antusias berkeliling memeriksa ruang-ruang kelas yang telah disiapkan. Kepala SMP Negeri Satu Ngabang Roberto Suhardi menjelaskan, ini merupakan ruang kelas sementara selama para murid mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Selain berbagai materi pengenalan lingkungan sekolah yang turut melibatkan pengurus OSIS, selama 3 hari para murid akan mendapat berbagai materi lain. Di antaranya tata tertib dan tata kerama siswa termasuk pemateri lalu lintas dari kepolisian serta dari dinas kesehatan. Selama kurang lebih 3 hari ke depan kita kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk calon peserta didik baru. Jadi di MPLS itu ada beragam materi, jadi ada materi wawasan biata mandala, kemudian ada tata tertib dan tata kerama siswa, kemudian kami juga mengundang narasumber dari luar seperti dari kepolisian. Kepala SMP Negeri Satu Ngabang, Roberto Soehardi melanjutkan, proses belajar mengajar efektif akan mulai berlangsung setelah masa pengenalan lingkungan sekolah selesai. Terima kasih telah menonton!